Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suaranya kok gila Semangat pagi teman-teman Selamat datang di channel saya Bangung Purnoma Jadi saya berada di SMP 1 Eh sorry, SMP 2 Maaf, SMP 2 Kota Benggulu Jadi kita mau mengadakan kelas edukasi Internet baik Dan internet sehat kepada Peserta didik disini dan Perwakilan guru semoga Sharingnya bisa bermanfaat Dan bisa berkontribusi positif terhadap Dunia pendidikan di Benggulu Yuk kita saksikan kegiatan kita Di SMP 2 Kota Benggulu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teman-teman semua disini ini rata-rata buah HP ya ya yang buah HP berapa orang ya kalau biasanya di sekolah boleh buah ini dia kenapa aja karnaval batik jadi kalian tadi habis dari karnaval batik dari rumah dari sekolah ditugasin untuk ikut karnaval jadi yang ikut karnaval adalah perwakilan dari sekolah itu oke semuanya semangat ya semangat nggak jadi ada yang dari rumah ada yang dari mana lagi karnaval capek nggak panas ya panas-panas gini anaknya ngapain ya panas-panas gini anaknya ngapain oke tidur ya baik kalau tidur mari kita sama-sama selesaikan sudah cara hari ini belum ya jadi nanti silakan kayak mau tidur-tidur mau minum es minum es mau main lagi-main lagi tapi setelah kegiatan diselesai pokoknya hari ini kita akan ngobrol bareng ya tentang internet baik pokoknya ini seru banget karena obrolan kita hari ini adalah nggak jauh-jauh dari yang kalian lakukan sehari-hari ya jadi kakak tanya sekali lagi apa kabarnya hari ini oke biar lebih semangat kakak mau kasih semangat kakak sangat dari perwakilan dari takomsel di belahannya juga ada kakak-kakak dari takomsel semuanya kita semua latar belakangnya beda-beda kalau kakak datang dari Bandung kemarin datang dari Bandung ke Bengkulu jauh-jauh terbang ke sini karena kakak senang banget disini pasti bisa ketemu sama temen-temen yang cerdas menggunakan internet ya tepuk tangan dulu dong temen-temen jadi kakak import nih pendapatan coba kalau ada yang belum tahu tentang internet coba searching di internet nah itulah internet itu berarti internet adalah salah satu cara buat mencari informasi oke ada gitu ya orang yang searching di Google searching di Google apa itu internet oke jadi hari ini kita akan membahas tentang internet karena sekarang kita hidup di era digital apa itu era digital jualan sudah pasti bisa beli tiket di internet bisa nggak bisa reuni dengan temen lama di internet bisa nggak cari resep makanan di internet bisa nggak makan di internet bisa nggak bisa bisa bilang ada orang lagi mau makan di foto dulu coba apa yang di hidup kita nggak bisa kita lakuin di internet ada nggak tidur mau tidur mau mandi update status dulu jadi intinya semua hal dalam hidup kita sudah bisa kita peluang di internet internet banyak manfaatnya nggak internet itu banyak potensi atau manfaat yang bisa kita dapatkan tapi ternyata internet juga ada resikonya yang harus kita hindari jadi kalau kakak bilang ya internet itu aku bagaikan sebuah pisau tahu pisau kan pisau yang tajam di tangan seorang koki pisau itu bisa buat memotong daging memotong sayuran memotong buah-buahan intinya pisau itu bisa membantu untuk memasak ya pisau itu bisa bermanfaat tapi di tangan orang yang tidak tahu cara menggunakannya atau di tangan orang yang jahat pisau itu bisa untuk melukai orang bahkan membunuh orang nah sama halnya dengan internet yang kalian pakai sehari-hari internet di tangan orang yang kreatif internet di tangan orang yang tahu ya cara menggunakannya orang yang tahu manfaatnya apa aja resikonya apa aja kita bisa bermanfaat ini kalian belum tahu dan resiko-resiko yang perlu kita kita hindari supaya kita tidak terkena resikonya ya jadi perhatikan sebelum mulai supaya kita lebih kompak lagi kakak mau cek nih kekompakan teman-teman semuanya kakak mau ajar main tepuk ya dalam satu minggu tiga setengah kali lipat dari jumlah yang direcarakan nih bayangkan sampai hari ini si kitabisa.com sudah membantu 6084 orang yang mengumpulkan sumbangan dan jumlahnya terkumpul segini coba ini kalau disebutin berapa 125.914.946.372 itu buat membantu 6.000 lebih orang-orang ya yang tadinya orang biasa-biasa aja tapi suatu hari sepupunya Salman nanya ke Salman soal teh matematika diajarin lah sama Salman ternyata besoknya di sekolah si sepupunya dapet nilai bagus ceritalah sepupunya dengan teman-temannya yang lain dia ajarin sama Salman nih dia pinter lo bisa ngajarin kok teman-temannya sepupunya dateng semua ke Salman ada yang dateng 6 orang minta ajarin ya besoknya lagi dateng 10 orang besoknya lagi dateng gelasan orang akhirnya Salman merasa capek aduh aku harus ngajarin sesuatu yang berulang-ulang nih gimana ya gini aja deh aku rekam videonya nih tutorial mengerjakan rumus matematika sekian-sekian-sekian gitu ya kemudian saya upload videonya di awalnya di Youtube kemudian baru beberapa hari Salman upload videonya di Youtube Salman kalian pake Instagram nggak Instagram yang kalian pake sama nggak dengan Instagramnya Naya sama nggak sama tapi hasilnya beda ya oke ini kan tadi kakak tunjukin ya orang-orang yang udah kreatif menggunakan internet kalau kalian di internet punya idola siapa sih yang punya idola di internet apa di Instagram atau di Youtube siapa 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 lagi ada idola di Instagram di Youtube yang nonton videonya banyak dia dapat penghasilan gede juga dari Youtube ya banyak sekak tau nggak Banyak sekak tau tahun 2011 aja dia dari Youtube dapat penghasilan 30 juta perbulan hanya dari Youtube yang harus dihindari risikonya harus dipahamin dulu kita tahu risikonya jadi kita bisa menghindari sekarang kita akan bahas pertama kali dari satu hal yang paling teman-teman sukai dari ketika main gadget coba ketika main HP yang paling teman-teman sukai ngapain ngapain main game ada yang main game ada yang yang lain coba kita lihat pertama kali kita bahas dari kita bahas dari game dulu ya nanti kita bahas yang lainnya coba tahu game bawah yang bagian kering luarnya bisa segitu lapisan luar mata kita itu namanya lutein apa namanya lutein itu bisa terkikis oleh sinar biru dan menyebabkan kita terkena penyakit dengerasi makula apa itu dengerasi makula misalnya gini aku tahu yang sempat nge-age beberapa tahun lalu orang-orang main Pokemon Go gerakannya kayak gimana betul ya penografi apa yang kepikiran kan tonton ponografi baik terima kasih turunkan lagi tangannya ya silahkan nah dibuka lagi matanya tetap lihat sini ya udah nggak perlu lihat yang lain oke coba kita sejenak istifat oke pokoknya terima kasih dulu ya udah jujur nih sekarang lihat semuanya ke depan lihat ke depan semuanya apa sih yang terjadi jika kita secara sengaja maupun tidak sengaja lihat ponografi coba tangan kanannya di atas tangan kanannya di atas gini taruh di atas alis kanan mata kita nih kayak gini taruh di sini jarinya bilang sama-sama ya PFC 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 Pre Frontal Frontal Cortex Cortex PFC PFC Pre Frontal Cortex Pre Frontal Cortex Oke taruh lagi tangannya nih di sini ada bagian otak kita yang paling penting kenapa paling penting karena dia membedakan kita dengan binatang binatang punya otak punya kucing punya otak monyet punya otak sapi punya otak semua punya otak tapi monyet tidak punya PFC tapi binatang tidak punya PFC ya ini adalah fungsi otak kita yang paling penting petaknya di sini bagian yang warna biru kenapa paling penting karena dia adalah tempatnya memilih mengatur mengingat mengontrol merencanakan mengendalikan dan satu lagi membuat perencanaan masa depan jadi ini bagian otak kita yang sering kita sebut sebagai akal ya tapi ternyata PFC kita adalah bagian yang bisa mengalami kerusakan salah satunya adalah karena narkoba kemudian yang kedua adalah karena kecanduan pornografi orang ada naik mobil naik mobil kecepatan tinggi ya 100 km per jam nggg yang nabrak ternyata dia nabrak pohon dan ketika dilihat drivernya awalnya gigi kaget tapi ternyata penasaran itu tadi gambar apa ya nah yang ketawa pengalaman tuh kalau mau posting apa yang harus dilakukan posting before posting jadi kalau ada informasi menarik mau di sharing itu harus di sharing dulu ya dan yang terakhir yang paling penting itu adalah wise while online harus bijak menggunakan kita harus bisa menggunakan internet dengan baik kayak tadi orang-orang yang udah kakak tunjukkan ya kita bisa menggunakan internet dengan baik akhirnya banyak manfaat yang di dapat jadi kita juga harus menghindari risiko-risiko yang ada di internet dan api supaya kita bisa menghindari ya baik sekian dari kakak ya terimakasih banyak semoga bermanfaat kakak harap ya informasi ini gak cuma sampai di kalian tapi setelah ini kalian akan sebarkan lagi ke teman-teman yang lain oke ada yang mau tanya sebelumnya ada yang mau kasih pertanyaan tunggu kakak masih disini besok kakak udah langsung pergi lagi ke Bandung ada yang mau kasih pertanyaan kalau gak ada ngapain jadi dukungan Telkomsel ya bersama pelanggan melalui Telkomsel Point jadi sekolah kalian adalah jadi salah satu sekolah yang terpilih dari sekian banyak sekolah di Pungkulu di Pungkulu salah satu yang dapat penghargaan dan edukasi ini jadi gak semua anak dapat edukasi kayak gini di Pungkulu ya jadi dukungan Telkomsel bersama pelanggan melalui Telkomsel Point untuk dunia pendidikan dalam program internet baik senilai 8 juta rupiah untuk SMP 2 Kota Raksudur silahkan diserahkan iya coba tangan lagi dong SMP 2 Kota Raksudur dan Telkomsel satu, dua, tiga satu, dua, tiga rugi selamat menikmati Terima kasih.